Pertandingan Uji Coba di Spanyol Pertandingan U20 dengan skor telak 6-0, kemudian pada pertandingan selanjutnya mereka kalah atas Slovakia U20 dengan skor tipis 21. Di lagu uji coba ketiga ini timnas Indonesia U20 melakoni pertandingan dengan Valerenga Football U20 yang merupakan salah satu tim bagus dari Liga Norwegia. Berikut hasil pertandingan timnas Indonesia U20 melawan Valerenga Football U20. Tidak mengejutkan memang skuad asuhan STY dibuat babak belur di pertandingan ini, sebab banyak pemain kurang menit bermain dipasang oleh Sinta Aeyong di laga ketiga ini. Tujuannya tentu saja agar adil dalam memberikan kesempatan bermain, dan memberikan pengalaman bertanding juga. Selain itu ada momen menarik ketika Justin Hupner ditunjuk untuk menjadi kapten tim, Justin yang dimasukkan di menit 80 itu setidaknya sedikit menambah lini pertahanan timnas Indonesia U20. Sebab sebelumnya sudah kebobolan banyak gol, dan ini membuktikan bahwa rapuhnya lini belakang skuad Garuda tanpa Justin Hupner. Dengan demikian ini menjadi kekalahan ketiga timnas Indonesia di Spanyol dengan catatan kebobolan 12 gol dan hanya mencetak 1 gol. Itu artinya skuad timnas Indonesia U20 harus segera melakukan pemenahan, dengan menentukan tim utamanya terlebih dahulu agar lebih fokus dalam melakukan persiapan. Sebelumnya dikabarkan jika akan ada satu pertandingan uji coba lagi, diharapkan timnas Indonesia U20 bisa memaksimalkan kesempatan terakhir tersebut dengan catatan kemenangan.